Kita mulai, kita mulai, kapal kita. Ratusan warga dari berbagai macam profesi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah deklarasi mendukung Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sebagai capres-cawapres pada pemilu 2024. Ratusan warga dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang berasal dari berbagai latar belakang profesi deklarasi mendukung Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024. Dengan memakai kawas putih yang bergambar Prabowo Gibran, sekitar 600 orang berkumpul merapatkan barisan. Yel-yel Prabowo Gibran, presiden dan wakil presiden bergema di acara itu. Dalam deklarasi tersebut, ratusan relawan mengucapkan deklarasi dukungan dan seruan untuk solid bekerja memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 mendatang. Mereka siap turun ke masyarakat untuk memperkenalkan sosok Prabowo Gibran dan mensosialisasikan visi-misinya. Dalam deklarasi tersebut juga diserahkan surat keputusan atau SK kepada semua Ketua Korwil Relawan Bocahe Gibran Nusantara yang ada di setiap kawedanan di Kabupaten Pati. Ketua Bocahe Gibran Nusantara Korda Pati, Ahmad Sulaim Habibi yang memimpin deklarasi mengatakan, Relawan ini didirikan dengan tujuan untuk mewadai masyarakat Pati agar mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Meski Kabupaten Pati dikenal sebagai kandang banteng atau basis pendukung PDI perjuangan, namun Relawan Bocahe Gibran Nusantara Korda Pati menarjetkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dapat menang satu putaran dengan meraih minimal 51 persen suara di Pati pada pemilu 2024 mendatang. Dalam rangka ini Bucahe Gibran untuk memenangkan Pak Prabowo sama Mas Gibran Nusantara. Ini dikumpulkan, dideklarasikan di Pati. Kita juga membuat SK-SK di semua wilayah di Pati, di Ketamatan-Ketamatan. Bismillah, siap. Ini yang kita yakin. Bismillah, siap, yakin. Ini yang yakin. Kita harus bersatu bahwa kita harus memenangkan Prabowo Gibran. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.